Upacara yang baru pertama kali dilaksanakan sejak Pura Dipugar kembali ini sudah mulai pada bulan Kliwon Pahang 28 Agustus lalu. Kemudian dilanjutkan dengan upacara Nancep Taring, Nyuci Ngidang Sah dan upacara lainnya hingga Soma Kliwon Uye 7 Oktober dilaksanakan Mecaru Melaspas Mendem Pedagingan, Mesupati Perlingge dan Nginkuk. Puncak upacara dilaksanakan pada Redite Humanis Menail 13 Oktober nanti. Menurut Jeromangku Gede Pura, upacara ini didukung oleh pasemetonan area simpangan hingga bisa diselenggarakan. Dengan biaya dari urunan pasemetonan, utamanya pengempon Pura di desa Pesinggahan sebanyak 400 kepala keluarga. Baru kali ini yang dilakukan di Pura Kawitan ini, Pura Kawitan area Persimpangan, mengingat sebelum dilakukan hal seperti ini, kami melakukan paruman, istilahnya rapat dengan warga penyusung area persimpangan seluruh Bali yang mempunyai kesimpulan agar supaya Pura Kawitan area Persimpangan diperlebar, mengingat jumlah warga yang sampai saat ini sudah mencapai 400 kakak lebih. Nah, untuk itu kami dari Panitia Pusat menjematani keberadaan Pura Kawitan di sini dengan membangun secara tahap bertahap dan itu kami lakukan dengan urunan dari seluruh warga yang menyusung Pura Kawitan ini. Menguing Probeya kapan? Menguing Probeya yang dikeluarkan pada saat pembangunan Pura Parangan area Persimpangan ini, itu kurang lebih Rp1.600.000.000 dari urunan warga yang jumlahnya Rp5.000.000.000 per kakak, yang mana itu dapat diansur secara merangsur 6 bulan sejak Pujewali yang dilakukan di Pura Kawitan ini. Upacara dipuput dua sulingge siwe dan bode yang dilaksanakan setelah semua pembangunan dan pemugaran Pura selesai dilaksanakan. Dalam upacara ini hadir juga Raja Klungkung, ide dalam Semaraputra, perwakilan Arya Sebali, Wakil Bupati Klungkung Ima Dekaste, Muspika Kecamatan Dawan, serta tokoh masyarakat lainnya. Menurut Ima Dekaste, upacara besar yang digelar oleh area simpangan di Pura ini sebagai wujud bakti terhadap sang pencipta, di mana sudah wajib sebagai umat Hindu untuk melaksanakan karya agung kembali setelah pembangunan dan pemugaran Pura dilaksanakan. Dari Pemkap, karena Bapak Bupati tidak bisa hadir, maka saya mewakili beliau. Saya sangat apresiasi sekali dan mendukung dengan adanya karya di area persimpangan. Area simpangan ini mudah-mudahan harapan kita ke depan bisa untuk menjaga kelestarian daripada tempat-tempat ibadah yang pada khususnya adalah area simpangan. Setelah puncak karya yang dilaksanakan pada 13 Oktober nanti, upacara akan dilanjutkan dengan melayakin, nyujukin, ngelemain resi bujana, dan terakhir dilaksanakan tirte yatre ke tirte epul dan meajar-ajar pada 23 Oktober nanti. Budi Krista, Kompas Dewata Budi Krista, Kompas Dewata Budi Krista, Kompas Dewata